Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sempatan siang hari ini bisa bertemu kembali untuk kuliah dan sasaran manajemen dan organisasi yang mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada jenjungan kita, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada kita, sohobatnya, semoga lebih kiamah kita. Mereka bersyafat dalam bila'i aminu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan baca abas malah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ucapkan selamat ya, yang sudah terpilih jadi Ketua Himakom dan Wakil Ketua Himakom. Itu Riyandi ya, atau Boy ya, disini. Dan Girl, itu Issa. Terima kasih, Kak. Issa sama Riyandi. Semoga bisa amanah, bisa menjalankan organisasi dengan baik. Ini mata kuliah, mata kuliah. Manajemen organisasi. Jadi, kalian dengan organisasi itu berarti mengamalkan ilmu yang Bapak atau yang buruk-buruk ajarkan ya. Bukan kalian bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik ya, karena yang namanya manajemen itu sebuah kemampuan, skill. yang itu harus dilatih. Walaupun memang teorinya itu dari sini. Nah, teori ini sebagai dasar, sebagai acuan kalian untuk berorganisasi. Yang namanya organisasi kan itu tuh aturan, ada aturannya, ada sistemnya. Wadah gitu ya, sehingga manajemen dan organisasi itu satu kesatuan, tapi memiliki perbedaan dalam segi posisinya. Segi posisinya dia berbeda. Kalau organisasi dia dalam bentuk tubuh gitu ya, maksudnya itu organ di dalamnya gitu ya, organ tubuh gitu istilahnya ya. Kalau manusia kan nih, ini manusia. Wadahnya itu adalah organisasi gitu ya. Jadi, tubuh manusia nih ya, di dalamnya itu kan ada organ-organ. Nah, jadi wadahnya. Jadi, manusia itu, kalau dikatakan organisasi, maka itu tadi organisasi adalah wadah. Di mana orang-orang berkumpul, ada orang terlebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga yang namanya manusia kan misalnya sebagai organisasi misalnya ya, organ-organ itulah yang bekerjasama. Kan nggak hanya satu organ, tapi dua lebih organ tubuh manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan. Itu apa tujuannya? Hidup gitu ya. Untuk hidup. Nah, hidup ini digunakan untuk apa? Kalau dalam Islam adalah untuk beribadah. Jadi, yang kita miliki, mata, hidung, mulut, pendengaran, tangan, organ tubuh, jantung, segala macamnya, itu adalah organ, organ tubuh manusia yang diciptakan oleh Rasul Hanwata'ala. Untuk apa tujuannya? Progresi kan ada tujuannya. Nah, sama. Kalau menciptakan manusia, itu ada tujuan. Apa? Yang kedua adalah untuk beribadah. Ada tubuh subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah untuk jadi pemimpin di bumi. Jadi, tubuh teman-teman itu adalah amanah. Amanah yang harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau organ tubuh manusia tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan deskripsinya, maka yang terjadi akan terjadi misfungsi, disfungsi dalam organ tubuhnya. Maka, perlakukanlah tubuh kalian dengan baik. Sama, dalam organisasi, perlakukanlah SDM kalian, anggota organisasi kalian, organ-organ yang di dalamnya, yaitu organnya apa? Bidang-bidang di dalamnya dengan baik. Dengan apa? Kalau tubuh manusia dikasih gizi, kesehatan, makanan yang sehat, makanan yang halal, kemudian olahraga, sehingga harus dijaga dengan baik. Kalau kita tidak menjaganya, maka itu merusak amanah yang sudah diberikan oleh orang yang dipercayai. Sama ketika kita mendapatkan sebuah amanah. Menjadi seorang pemimpin. Itu kan amanah. Amanah yang dipertanggungjawabkan dunia maupun di akhirat. Sama tubuh manusia kan, organ tubuh akan dipertanggungjawabkan, digunakan untuk apa? Apakah untuk belajar, untuk main game online, atau untuk kerebahan, atau untuk beribadah. Maka dari itu pentingnya yang namanya manajemen. jadi organ hanyalah organ, tidak punya fungsi yang bagus kalau tidak di manajemen. Tubuh manusia ini hanyalah wadah dengan fungsinya masing-masing, tapi kalau tubuh manusia tidak di manajemen, maka akan terjadi kerusakan. misalnya kita tidak menjaga asupan makanan, apa saja makan. Mau itu yang haram, mau yang haram, mau yang junk food, ataupun makanan-makanan insan lainnya, tidak dijaga, maka yang terjadi nanti kelihatan. Akumulasinya kelihatan nanti, kesehatannya seperti apa. Hari ini teman-teman makan segala macam, tidak terasa. Tidak akan dirasakan apapun, teman-teman mau makan apapun. Tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya kalian sering makan pengawet, MSG, segala macam, minuman-minuman yang berwarna terus. Waktu muda tidak terasa, sampai usia 30 tidak terasa. Nanti ketika 30 ke atas, baru sudah terasa. Penyakit itu satu persatu mulai muncul. Maka dari itu, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, dijaga makannya. Dijaga makannya, yang sehat, yang bergizi, dan olahraga. Itu yang penting. Harus di manajemen, harus direncanakan. Merencanakan, gagal merencanakan, sama dengan, merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan, jadi kalau kita gagal membuat sebuah rencana, maka akibatnya kita telah merencanakan kegagalan. gagal merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Maka dari itu penting dalam hidup kita itu, untuk membuat sebuah perencanaan, dalam manajemen hidup. teman-teman harus memiliki life map, peta hidup, mau seperti apa. Organisasi aja di manajemen, ada perencanaan, apalagi dalam hidup kalian. Kalian harus bisa mengontrol diri, self-control, kekuatan, kemampuan self-control, mengontrol diri sendiri. Kemudian juga, bagaimana, konsisten terhadap sebuah perencanaan. Nah, maka dari itu penting, kalian juga untuk membuat sebuah perencanaan. Jangan jadi air yang mengalir. Air sebagai, air yang bisa, dimanapun tempatnya dia, sesuai bentuknya itu bagus. Berarti teman-teman bisa beradaptasi. Tapi beradaptasi ini, bukan berarti kita terwarnai, tapi terwarnai dengan keburukan. Misalnya kalau ada lingkungan yang buruk. Teman-teman itu beradaptasi, ikut keburukan tersebut. Bukan. Tapi definisinya itu beradaptasi adalah, beradaptasi dalam hal positif. Dimanapun dia bisa menyesuaikan diri, dan mempositifkan orang lain. Itu namanya adaptasi. Tapi, dan jangan air yang mengalir. Tapi buatlah saluran-saluran air. Kenapa? Karena kalau kita misalnya, hidup saya jalani seperti air mengalir, kalau airnya ngalir ke got, airnya ngalir ke hal-hal yang buruk, itu yang bahaya. Tapi kalau kita membuat saluran-saluran airnya, menjadikan pipa-pipa kebaikannya, pipa-pipa saluran air kemana kita ingin tuju, itu lebih bagus. Sehingga, maka ketika kita ingin membuat saluran air, harus kita punya action. Punya perencanaan. Mau dikemanakan nih saluran airnya. Mau ke air yang penuh orang ambil, sehingga orang ambil manfaat air tersebut, atau ngalir ke air yang itu banyak genangan, yang banyak penyakitnya. Itu kan tergantung, kita mau buat saluran airnya kemana. Maka dari itu, manajemen di situ. Bagaimana fungsi manajemen ini kita ketahui, planning, organizing, actuating, controlling, ini harus ada dalam hidup kita juga, selain di organisasi. Maka dari itu, kita lihat misalnya dalam air Al-Quran, bahwa manusia itu selain untuk beribadah, juga menjadi khalifah di muka bumi. Nah, dari situ, artinya apa? Artinya setiap kita itu memiliki potensi untuk memimpin dunia. Hanya saja, yang namanya pemimpin kan bukan terlahir, tapi dicetak, dilatih. Gak ada tuh, orang langsung jadi pemimpin, tanpa harus dia harus dicetak dulu, harus dibentuk dulu jiwa kepemimpinannya, dioptimalkan. Termasuk anak raja, anak presiden, anak usaha, itu harus dilatih kepemimpinannya. Gak mungkin dia misalnya gak dilatih, ujung-ujung jadi raja. Maka dari itu, salah satu latihan kepemimpinan itu di lingkup yang kecil dulu. Di lingkup yang kecil. Nah, ketika kita berhasil memimpin di dagang yang kecil, kemungkinan besar memimpin di lingkup yang lebih besar, itu kemungkinan besarnya lebih besar. Sehingga ketika kalian lulus, kan kalian lulus itu dari nol lagi. Karena kalian seperti kalian lulus SMA ke mahasiswa dari nol lagi. Nol di lingkungan tersebut. Kalian lulus kuliah dari nol lagi, dari bawah lagi. Tapi tergantung. Ada orang yang dari bawah itu cepat ke atasnya, ada yang lambat, ada yang step by step, sedikit demi sedikit. Apalagi kita di Universitas Juanda, kampus swasta. Negeri banyak saingan. Ilkom di UNPAD, Ilkom di UI, Ilkom di mana lagi. Yang ribuan mahasiswanya. Kita mahasiswa swasta, IPK-nya di bawah tiga. Gak pernah berorganisasi. Kemudian juga gak membangun jaringan. Apa akibatnya di masa depan? Bagaimana kalian bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang negeri di luar sana? Kemampuan apa yang kalian miliki sehingga kalian bisa bersaing dengan mereka? Nah, maka dari itu pikirkan dari sekarang. Mumpung masih belum kelat. Masih semester tiga, masih cukup panjang. Bangun kompetensi kalian, sehingga bukan kalian yang cari uang, tapi uang yang cari kalian. Bangun kompetensi. Kompetensi kalian itu biasanya apa? Apakah jurnalis, atau kumas, atau komunikasi, atau public speaking, atau desain grafis, atau content creator, influencer, atau reporting, reporter, atau apa? Di situ ya. Harus kalian pikir, atau manajemen organisasi, kalian bangun track record, segala macam. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan keturunan raja, bukan keturunan orang kaya, pengusaha, maka bangun sejarah hidup kalian. Catat sejarah kalian. Itu apa? Salah satunya dengan organisasi. Sehingga yang membuat kalian itu menjadi siapa-siapa. Kemarin, setahun yang lalu, Nisa dan Riyandi itu bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, karena terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, jadi siapa-siapa. Kenapa? Karena dia memikul pundak namanya organisasi, yaitu Himakom. Nah, maka dari itu, yang namanya ketua itu, pertanggung jawabannya besar. Tapi sesuai juga dengan amal yang didapatkan. Jadi tanggung jawab besar itu sebanding lurus dengan apa yang didapatkan ketika dia melakukan kebaikan. Tidak mungkin Allah tidak adil ketika misalnya dia amanahnya besar, tapi dapat pahalanya kecil. Makanya kenapa gaji seorang manajer, seorang direktur, lebih besar daripada bawahannya. Karena tanggung jawab itu sesuai dengan apa yang didapatkan. Jadi, teman-teman semua, belajarlah kepemimpinan di lingkup yang kecil, berlatihlah memimpin, karena inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Dalam organisasi itu intinya adalah kepemimpinan. Nah, kata pemimpin itu sudah cukup masuk dalam semua sikap pelaku yang positif dalam diri manusia. Pemimpin itu harus disiplin. Pemimpin itu harus bertanggung jawab. Pemimpin itu harus komitmen. Pemimpin itu harus konsisten, kata-katanya, dengan perbuatannya. Pemimpin itu harus jujur. Pemimpin itu harus amanah, harus cerdas. Udah tuh, dalam satu kata pemimpin, itu sudah masuk semua karakter masuk usia yang baik. Nah, maka dari itu, Bapak berkata tentang manajemen, mau berkata sampai berbusa-busa tentang manajemen, tapi kalau kita tidak coba untuk menerapkannya dalam, mempraktekannya dalam organisasi, hanya mendengar kuliah saya tidak cukup. Maka harus dengan mempraktekannya itu di organisasi. Nah, makanya itu lab-nya anak fisik itu bukan hanya di lab radio, tapi di lab-nya itu lab kehidupan. Laboratorium kehidupan. Nah, maka dari itu, nah itu tadi, kalian bikin pipa-pipa kebaikan sehingga airnya itu bisa diklimati orang banyak. Artinya apa? Kita harus jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa berbagi dengan orang lain. Nah, kalian ya di rumah masing-masing, cobalah jadi orang yang punya manfaat kepada lingkungan sekitar. Kepada masyarakat sekitar, tetangga, dan sebagainya. Bahkan kan Rasulullah SAW bersabda. Dia bukan ahli surga. Kenapa? Karena ketetangganya sendiri, dia berlaku tidak baik. kayak gitu ya. Jadi, orang yang percaya beriman pada Allah dan hari kiamat, salah satunya apa? Dia memuliakan tamunya. Dia baik, hubungan baik dengan tetangga sebelahnya. Bukan yang banyak tahajudnya, bukan yang banyak duhannya, tapi dia tidak hanya itu, ibadah makhruh, tapi juga hubungan sosial dengan manusia juga harus baik. dengan tetangga, ada tamu dimuliakan, sebagainya. Bahkan, misalnya dalam puasa, itu maknanya apa? Maknanya adalah agar kita bisa merasakan orang miskin yang tidak bisa menikmati makan banyak seperti kita hari ini. Jadi, biar ada rasa empati merasakan orang lain yang merasakan. Maka itu, puasa itu salah satunya itu. agar kita bisa merasakan betapa merihnya, betapa sakitnya ketika kita merasakan lapar. Ketika kita melihat orang miskin, kita mempunyai rasa empati, rasa sosial. Di situ penting. Kembali tadi ke manajemen. Bahwa kita juga harus memiliki perencanaan dalam hidup. Hidup itu direncanakan. jangan berjalan saja. Hari ini, kalian tidak akan punya pikiran. Kalian hari ini, Bapak yakin, kalian tidak terfikirkan bagaimana caranya bisa menikah pada usia berapa, ngumpulin uangnya bagaimana. Atau kalian belum berpikir hari ini, bagaimana caranya kalian punya rumah sendiri. Bapak yakin. Atau hari ini, kalian tidak punya perencanaan pekerjaan apa yang akan saya tuju. Usaha apa yang akan saya bangun. Ada apa? Saya berencana di pikiran. Pernahkah dituliskan strateginya seperti apa? Potensi apa yang bisa saya lakukan? Segala macam. Nah, maka dari itu, manusia, ada dua aspek yang harus manusia lakukan ketika dia ingin melakukan sesuatu. Pertama, dia pikirkan, dia katakan, dia azamkan, dia sungguhkan di dalam hati keyakinannya. Yang kedua, dia harus menulisnya. Maka dari itu, tulis apa yang akan kalian lakukan dan lakukan apa yang kalian tulis. tulis apa yang akan kalian lakukan, lakukan apa yang kalian tulis. Jadi, kekuatan perencanaan, kuat merencanakan, dan kuat eksekusi. Tidak hanya dia pintar berbicara, pintar menulis, tapi juga pintar dalam melakukan apa yang ditulis dan melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini yang susah. kemampuan ini harus dilatih, teman-teman semua. Dilatih dengan apa? Dari sekarang. Dengan organisasi, kalian setelah dilakukan, dipilih, apa yang dilakukan selanjutnya? Dilantik. Setelah dilantik apa? Bikin kepengurusan. Bikin perencanaan. Merekrut. Berarti di situ ada pengorganisasian. Selain pengorganisasian, kalian punya visi-misi dulu. Bener nggak? Seorang calon, ketua, dia harus memiliki visi-misi dulu. Artinya, berpikir kan, otomatis. Yang nyalon itu berpikir. Kalau nggak ingin nyalon, nggak mikir. Nggak mikir buat visi-misi. Bikin visi-misi kan harus bikin perencanaan. Dan kedua, harus membaca medan pertempuran seperti apa. Mengenal wilayah. Salah satu, kemenangan perang, itu adalah bagaimana caranya dia bisa mengenal lingkungannya, bisa mengenal medan pertempurannya. Sama. Ketika kita menjadi calon pemimpin, kita harus mengenal bagaimana situasi lingkungan kita. Sama. Ketika misalnya kemarin menang field presiden, Joe Biden dipilih jadi presiden Amerika, bagaimana kemampuan seorang calon presiden itu bisa menguasai wilayahnya. Dilihat, pelajari teman-teman kalau ada dalam sebuah field pres, segala macam. Pelajari bagaimana strateginya sehingga dia bisa menang. Itu penting nanti buat seorang humas, seorang jurnalis, seorang administrator. Itu penting bagaimana kemampuan membaca situasi dan lingkungan. Kecerdasan membaca medan pertempuran itu penting. Sehingga ketika kita bisa membaca, mudah apa yang harus saya lakukan. Apa visi-misi saya. Kenapa perencanaan? Kemudian selanjutnya organisasi yang membagi semua tugas yang ada. Maka ketika misalnya sudah dipilih, bikin visi-misi, perencanaan seperti apa, janjinya apa, kan sudah direncanain. Kemudian merekrutkan anggota baru Hima.com kalian di sini. Ataupun Hima.ap misalnya. Ketika sudah dibagi, tugasnya yang jelas, job deskriptifnya jelas, setiap orang ada pekerjaannya apa, tugasnya apa, bertanggung jawab kepada siapa, kemudian fungsinya apa. Itu harus jelas. Setiap orang jangan sampai ketua bidang, staffnya itu tidak jelas, staff saja sudah. Pokoknya dia staff saja. Tidak jelas kerjanya apa. Maka itu penting namanya itu job description. Ditulis, jangan hanya disebutkan. Selanjutnya setelah di rekrutmen, adanya wawancara segala macam, dapat pengurus, langsung namanya dilantik. Setelah dilantik apa? Masyawarah kerja. Muker, masyawarah kerja. Kimpunan misalnya. Masyawarah kerja kan artinya disitu bagaimana kita bermufakat tentang program kerja yang akan dilakukan setahun ke depan, perencanaan. Perencanaan ini penting dilakukan, tapi sebelum perencanaan ini adalah bagaimana kita bisa membaca, meng-assessment baik itu dari segi mahasiswanya, baik itu dari segi sumber dayanya, segala macamnya dilihat di assessment. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa saat ini? Apa sih yang bisa dilakukan Himacom untuk prodinya, untuk fakultasnya, untuk universitas, bahkan untuk sekitar di Bogor, suku-sukur sampai Indonesia. Kalau kita masih berpikir di lingkup yang kecil, orang di waras sana, dia berpikir yang lebih besar. Kalau hari ini kita tidak merencanakan sesuatu, dalam hidup diri kita, maka di luar sana seorang pemuda seperti kalian juga sedang merencanakan sebuah agendanya dalam dirinya dia ingin jadi apa. Kalian harus yakin bahwa jumlah mahasiswa yang sedikit ini, yang jumlahnya hanya 5% di Indonesia, di masa depan 20 tahun mendatang adalah kalian yang memimpin. Kalian yang punya pengaruh. Jadi, itu tadi. kita harus memiliki perencanaan. Ke depan mau seperti apa. Targetnya apa. IPK pengen berapa. Prestasi apa yang mau diambil. Skill apa yang harus saya miliki. Itu tergantung kalian, kalau misalnya ingin jadi pro player game online, ya dalemin sampai kalian bisa. Jangan nanggung. Jangan nanggung bahwa game online itu buat senang-senang doang. Kalau buat senang-senang lebih baik buang. Lebih baik uninstall. Tapi kalau kalian punya sungguh-sungguh sampai pro player banget. Itu kan harus punya kesungguhan luar biasa. Harus banyak yang dikorbankan, termasuk buliah. Kalau surah game online kan waktunya terbaik kalau kalian bisa manajemen waktu yang baik. manajemen waktu. Kembali lagi ke manajemen waktu. Jadi, itu perencanaan. Perencanaan itu tidak hanya dikatakan, tapi kalian tulis. tulis step-by-step-nya apa. Realistis, apa yang ingin kalian tunjuk. Ingin jadi jurnalistik seperti Mata Najwa, Najwa Sihab. Atau seperti penulis novel. Atau seperti novelis terkenal. Lupa. Trelye misalnya. Atau Pidibeg. misalnya. Atau siapa. Kalian harus ada yang dituju apa. Kecuali kalau di sini Bapak, saya cita-citanya hanya jadi staff di perusahaan swasta dengan gaji 5 juta juga cukup Pak. Saya Alhamdulillah. Kalau itu berbeda soal. Jadi, kalau orang-orang untuk yang menantang buat ingin jadi orang besar, bangun track record dari sekarang. bangun track record dari sekarang. Maka tulis kalian setelah lulus itu mau magang di mana semester 5. Rencanakan saya mau magang di perusahaan media terbesar di Indonesia. Di mana misalnya? Di trans. Trans TV atau di MNC. atau di mana untuk jurnalis atau mau di media mana jangan nanggung-nanggung di Bogor ngapain di Bogor lagi yang bosan. Di Bogor mau kecil paling tidak keluar Bogor dikit Jakarta atau kalau di Bogor di Bogor mau di mana misalnya. Di Bogor misalnya di media terbesar Radar Bogor silahkan kalau memang tidak ada yang besar kan sebelum ke situ pengen yang besar kalian harus punya jaringan jaringan alumnik jaringan dari saudara orang tua atau kalian cari tahu tentang bagaimana carinya membangun misalnya. Untuk administrator misalnya administrasi target semester 5 mau magang di kementerian misalnya. Kementerian dalam negeri siapa tahu kan dapat kerjaan jadi PNS misalnya. Jadi Tuhan punya perencanaan di situ. Dan perencanaan itu ditulis. Step by step apa yang harus kalian punya? Harus punya keinginan ke situ. Dan Bapak yakin dan motivasi paling besar itu bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya trigger hanya membuka jalan awal tapi yang paling besar itu motivasi yang paling bagus adalah dari dalam diri kita sendiri. dalam diri kita sendiri itu motivasi yang bermasalah. Bapak yakin setelah kuliah itu kemudian pasti lupa. Gak mungkin ingat lagi ya. Udah lupa. Kemana apa gitu ya. Udah pengaruh sama yang lain. Maka kesungguhan itu yang penting. Termasuk Bapak. Bapak juga targetnya tidak hanya di dosen. Karena Bapak usianya masih 27 belum kepala 3 masih punya kesempatan usia 40 tahun itu mau jadi apa. Berarti Bapak punya waktu sekitar 13 tahun lagi. 13 tahun lagi mau jadi apa. Harus punya visi kesana. Misalnya Bapak itu tujuan itu di politik. Tujuan itu politik. Bukan hanya di akademisi. Jadi Bapak memilih di jalan politik lewat akademisi. Jadi bangun kemampuan bangun kapabilitas bangun kompetensi agar orang lain lihat kemampuan Bapak seperti apa. Ketika orang lain lihat kemampuan Bapak seperti apa bagus profesional punya kompetensi di bidang organisasi publik dan kebijakan publik orang lain lihat tulisannya banyak punya kontribusi di masyarakat punya track organisasi maka orang lain akan lihat orang-orang partai akan lihat oh ini bagus kerjanya oh ini profesional oh ini punya kompetensi oh ini profesor sehingga orang lain lihat bukannya Bapak yang masuk partai tapi partai yang cari Bapak buat jadi salam oleh kota kalau gubernur misalnya harus punya kayak gitu kalian mau kemana tulis disitu kayak gitu teman-teman semua dan itu harus ditulis kalian perencanakan tulis lakukan maka itu bagaimana caranya nanti actuating pelaksanaan nah pelaksanaan ini jadi penting jangan sampai dia banyak perencanaan ditulis tapi actuatingnya lemah jadi kalian udah musyawarah kerja ini banyak program kerja tapi eksekusinya lemah sama aja bohong bullshit nato nato itu apa no action talk no action talk only nah kayak gitu jadi harus kuat juga dalam pelaksanaan jangan sampai kita kuat dalam perencanaan tapi lemah dalam eksekusi kayak gitu ya termasuk dalam dan kekuatan orang itu yang paling bagus itu selain perencanaan dalam eksekusi kita itu orang Indonesia lebih melihat bagaimana aksi daripada di belakang layar nah orang Indonesia itu lebih menghargai apa yang dilihat daripada apa yang di belakang layar itu siapa kayak gitu ya salah satu contohnya maka sama ketika kita bisa lihat dari misalnya harus terlihat oleh harus terlihat oleh masyarakat gitu ya dia bekerja sebagai orang politisi yang selanjutnya actuating perencanaan jadi memang perencanaan ini kita harus berbagai macam plan kita miliki sehingga ketika di lapangan terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perencanaan itu kita memiliki alternatif alternatif perencanaan lain plan A plan B plan C sampai plan Z luar biasa itu penting planning jadi kita harus berpikir analisis kritis apa kemungkinan terburuk yang terjadi apabila seperti ini jadi ketika kita sudah berpikir apa kemungkinan terburuk sehingga kemungkinan-kemungkinan yang buruknya lebih sedikit itu bisa tertutupi karena kita sudah punya plan dimana kalau ada kemungkinan terburuk selanjutnya adalah evaluasi dan controlling atau pengawasan monitoring pengendalian controlling dan evaluasi kita itu lemah dalam hal tersebut baik itu pemerintahan organisasi dan sebagainya kita biasanya lemah dalam pengawasan lemah dalam pengendalian dan lemah dalam evaluasi padahal ini jadi penting dimana setiap orang itu ada kan kata berada itu tipe X dan tipe Y tipe X dimana dia itu harus diperhatikan harus apa harus diawasi inisiatifnya kurang kalau ada tipe yang orang seperti itu berarti pengawasannya harus kuat pengawasannya harus kuat kemudian juga pengendalian nah pengendalian ini controlling ini bagaimana dari awal perencanaan pengorganisasian kemudian juga pengelaksanaan bisa berjalan dengan baik dikendalikan pengendalian di situ penting di bagian pemimpinnya dikendalikan bisa mengendalikan sama dalam hal misalnya mengendali sebuah pesawat mobil yang di belakangnya adalah anggota kita harus pintar mengendalikan setir ketika setir ke kiri bagaimana mesinnya juga bisa menyesuaikan semuanya tapi kalau misalnya ketika yang diarahkan setirnya itu ketuanya minta ke kiri tapi anggotanya minta ke kanan ketika nurut pasti ada hal yang tidak sinkron susah sampai tujuannya ini penting dalam pengendalian kemudian evaluasi evaluasi ini apa yang sudah dilaksanakan di pelaksanaan kita lihat apa kendala-kendalanya apa yang harus diperbaiki apa yang harus tingkatkan disitu evaluasi itu nanti gunanya untuk apa untuk perencanaan ke depan untuk perencanaan strategi ke depannya seperti apa itulah pentingnya adanya evaluasi itu dalam sedikit tentang manajemen intinya dalam manajemen ini teman-teman tidak bisa hanya mendengar lewat kuliah seperti ini tapi juga harus mempraktekannya di lapangan sehingga dengan dipraktekannya tersebut atau teman-teman ajarkan kepada yang lain itu bernilai pahala jadi bapak juga kebagian pahalanya dari kalian yang sudah mempraktekan tentang manajemen itu itu saja dari bapak sedikit tentang pengetahuan tentang manajemen organisasi selanjutnya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan untuk kalian ada yang ingin ditanyakan ya bapak izin bertanya boleh tadi kan bapak jelasin dari awal juga bagaimana memanaj waktu perencanaan bahkan sampai pola hidup nah kan kita sekarang itu semester 3 itu lagi aktif-aktifnya dalam berorganisasi nah itu bagaimana Pak dalam kita memanaj sikap kita misalkan padahal ketika kita itu berbeda prinsip atau berbeda pendapat dengan anggota-anggota divisi yang lainnya nah bagaimana sikap kita dalam memanaj sikap itu dan apakah kita harus tetap dengan pemikiran kita dengan prinsip kita yang benar atau pendapat kita yang benar atau adakah bagaimana memanaj sikap kita dengan baik dalam menanggapi hal tersebut terima kasih Bapak sama-sama terima kasih atas pertanyaannya jadi teman-teman kita harus terbiasa berbeda kita harus terbiasa berbeda nah gak kebayang kalau namanya orkrestra itu yang mainkan musik cuma satu drum doang enak gak kira-kira kedengarannya nah orkestra itu bisa indah karena mengeluarkan suara yang berbeda-beda nah sama dengan organisasi organisasi itu bisa indah karena adanya perbedaan pemikiran adanya masukan ide-ide yang berbeda nah untuk saling apa saling mengawasi saling memperbaiki dan bisa kita menjadikan kita dewasa nah kelemahan seorang pemuda itu adalah egocentrisnya yang kuat nah jadi bukti kalian itu masih kanak-kanak ketika kalian memiliki ego yang sangat terlalu besar kayak gitu ya itu bukti kalian belum dewasa gitu ya nah dan jati dirinya belum mantap gitu ya belum mantap buktinya kalian memiliki ego yang masih kuat ego diri ya mendahulukan diri sendiri daripada orang lain nah dan ini ya kalau kalian pelihara ego ini sampai lulus gitu ya kalau masih-masih suasi silahkan sih ya tapi kalau kalian pelihara terus ego ini sampai lulus sampai mau menikah nah ini akan berdampak kepada kalian kedewasaannya masih kurang gitu ya jadi ada beberapa orang Bapak kan sering berkata ya dimana usianya masih muda tapi pemikirannya dewasa ada juga orang yang dia usianya sudah dewasa tapi pemikirannya masih kanak-kanak contoh misalnya ya udah dewasa dewasa banget umuran misalnya 40 tahun misalnya ya masih senang main PS2 misalnya misalnya maka dari itu ini penting bagaimana kita bisa bijak dalam melihat sesuatu TV aja kan dulu misalnya ya dulu kan TV itu gak berwarna hitam putih gak indah kan kelihatannya gak bagus coba teman-teman kalau nonton hitam putih gak enak gitu ya tapi kalau ketika ada warnanya luar biasa gitu ya kelihatan indah maka dari itu perbedaan itu sebagai sebuah rahmat sehingga kita bisa saling kenal-mengenal nah ketika kita misalnya ada beda pendapat itu sebagai pembelajaran kita gitu ya bagaimana kita berlatih kalau dalam organisasi ya jadi kan kalian itu masih belajar istilahnya di organisasi juga kan belajar profesional kalau kalian bisa profesional bisa bijak bisa bagus dalam berorganisasi bisa bagus dalam berargumentasi gitu ya bisa profesional di organisasi yang tidak dibayar bisa berprestasi bisa berhasil bisa memiliki efek yang luar biasa kepada yang lain dari kalian berorganisasi maka ketika kalian setelah lulus di mana organisasi yang dibayar fee-nya besar kalian akan lebih profesional lagi daripada sebelumnya orang di organisasi yang tidak dibayar aja kalian bisa profesional apalagi organisasi yang dibayar nah ini kan berlatih ini kan sikap sikap ini kan tidak bisa muncul secara otodidak secara spontanitas gitu ya secara pura-pura gak bisa tapi ini harus dilatih kebiasaan maka dari itu berbeda ketika ada yang berbeda pendapat itu jangan baper namanya juga organisasi nah ini kan baper ini kan kedewasaan nah kalau orang Sunda kan kalau dikatain di depan muka orangnya pasti kesinggung itu karakter Sunda tapi kalau orang Medan orang Batak ketika dia kata-kata di depan biasa aja nah justru kita harus bisa seperti itu ketika ada orang yang lain mengkritik kita orang lain ada yang berbeda padat tidak sesuai dengan kita kita harus melihatnya dengan perspektif yang tenang yang jernih yang bisa menerima kayak gitu ya nah maka dari itu sesuai definisi takabur atau sombong sombong itu apa sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain jadi kalau ada orang lain yang berargumen lebih logis lebih masuk akal lebih rasional lebih banyak manfaatnya daripada argumen kita maka kita harus menerimanya menerima kebenaran tersebut gitu ya jangan sampai egocentris hati hati kita perasaan kita karena perbedaan kepentingan dan perbedaan politik sehingga mengalahkan logika sehingga mengalahkan rasionalitas kita nah berarti itu namanya orang sombong karena kenapa menolak kebenaran yang ada nah ada pun kebenaran kan setiap orang punya perspektifnya masing-masing tentang kebenaran gitu ya tentang kebenaran hal yang dia ajukan gitu ya maka misalnya nih kalian misalnya dia perspektif bahwa buku ini adalah bentuknya patah gitu ya tapi kalian perspektif pendapat bahwa buku ini adalah slim beda pendapatnya walaupun sama-sama buku gitu ya nah maka dari itu perspektif inilah yang berbeda sehingga jangan kita menjadikan kita menjadi baper gitu ya ketika kita kalah argumen jadi baper jangan sampai seperti itu kita beda pilihan jadi bermusuhan segala macam nah yang namanya organisasi itu ketika kita jontok-jontokkan di dalam forum musyawarah yang namanya dewasa di organisasi ketika kita jontok-jontokkan sampai marah-marah di dalam forum diskusi forum musyawarah jangan sampai dibawa ketika keluar ruangan ketika keluar ruangan udah selesai forumnya ya harus bergandingan tangan lagi seperti biasa nah itu namanya dewasa dalam berorganisasi jadi itu jangan bisa apa ini jadi perbenan itu harus kalian punya apa egocentrisnya dikurangin itu berarti organisasi itu salah satu mengurangi egocentris ketika kita punya keinginan satu A tapi ternyata mayoritas pengennya B nah kita harus punya berlapang gada dan punya menurunkan egocentris kalau kita tidak menurunkan egocentris maka otoriter gitu ya itu ya sedikit menjawab jangan baper ketika beda pendapat terima yang benar secara logika rasional gitu ya kalau dia benar walaupun itu musuh yaudah aku yang benar gitu ya kayak gitu gitu ya ada lagi iya pak terima kasih banyak pak bapak-bapak saya mau bertanya boleh-boleh ini Nurul tapi ada nih Anissa Nurul bertanya oh Anissa dulu enggak gak bertanya ya yaudah Udin mangga mangga Udin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bapak saya saya ingin bertanya menaik manajemen metodologi data data statistik keuangan dalam keuangan administrasi negara itu bagaimana bapak supaya tidak ada terjadi korupsi gitu bagaimana cara manajemen dalam keuangan gitu bapak dalam oke terima kasih Udin jadi korupsi di Indonesia itu sudah apa ya istilahnya itu mengakar memahkan melalui undang-undang setahun yang lalu kalian berjuang untuk menolak undang-undang KPK per revisi undang-undang KPK ternyata tidak berhasil sampai korban meninggal yang sampai sekarang belum juga tuntas dan diusut lalu bagaimana dari perspektif manajemen manajemen keuangan segala macam kalau kita memang dari segi keilmuan kita tidak bisa melihat perspektif keuangan misalnya tentang keuangan di dalamnya di audit segala macam itu urusan fakultas sebelah ekonomi kalau kita lihat dari segi misalnya proses dalam sebuah manajemen itu penting yang namanya itu kalau keuangan itu transparansi transparansi keuangan kemudian akuntabel akuntabel itu bisa bertanggung jawab karena itu penting jadi kalau dalam manajemen itu pastikan ada namanya itu perencanaan keuangan kita misalnya jangan bicara tentang keuangan negara dulu keuangan kita sendiri manajemen keuangan kita sendiri seperti apa sekarang kan lagi sebelah-sebelah Sopi Lazada JDID apalagi lagi promosi semua kalian ngeluarin uang semua jangan sampai kalah nantinya sama misalnya manajemen sama kalian utamakan belanja daripada bayaran UTS misalnya jadi kan ini masalah manajemen keuangan penting bagus pertanyaan dari Kang Udin kita bahas manajemen keuangan mahasiswa dulu jadi di masa Corona ini kita ini sedang kesulitan misalnya ada yang di PHK ada yang orang tuanya berkurang pendapatannya karena WFH segala macemnya maka kita punya otak nih punya otak untuk berpikir punya tenaga untuk bekerja punya tangan kaki punya potensi punya sumber daya yang bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu istilahnya tidak ada yang tidak bisa tidak ada yang tidak mungkin yang tidak mungkin itu adalah memakan kepala sendiri gimana caranya Alvin makan kepala sendiri susah kan maka dari itu semuanya bisa disiasati semuanya bisa dilakukan seperti kalian misalnya mensiasati dalam ujian apapun bisa dilakukan mensiasati agar bisa menyotek misalnya nah apapun bisa disiasati termasuk dalam hidup teman-teman misalnya kesulitan dalam keuangan segala macem pasti semuanya bisa disiasati usaha dangang apa yang penting kucingnya gak gengsi tidak gengsi yang penting halal usaha apapun yang penting halal itu kan mulia yang tidak mulia itu ketika mencuri menipu itu baru hina itu baru tidak mulia sama mahasiswa kita lemah dalam perencanaan keuangan di pribadi kita sendiri sehingga kita kan misalnya memiliki waktu misalnya UTS November UTS tahun depan kapan kan ada kandilat ekademi kapan UTS selanjutnya dia lihat misalnya katakanlah bulan Februari Maret April April katakanlah UTS tahun depan berarti gak ada spare waktu dari mulai November sampai April berarti November Desember Januari Februari Maret April katakanlah 4 bulan efektifnya Desember Januari Februari Maret 4 bulan ini kalian gunakan buat mencari kalau orang tuanya misalnya kena PHK atau kekurangan mencari untuk bayaran selanjutnya sebelum itu kan harus ada daftar ulang daftar ulang kapan Februari berarti dalam spare waktu November Desember ini harus ada uang buat daftar ulang isi KRS perencanaan apa yang harus dilakukan jadi itu untuk yang kelas reguler jadi sehingga apa sehingga tidak terjadi misalnya yang telat yang buat petlat informasi misalnya segala macam jadi kita itu kadang lemah dalam perencanaan keuangan misalnya kita lihat nih contoh kenapa misalnya para pengusaha platform online shop itu semuanya rame-rame adain event 11-11 ada yang bisa jawab kenapa ada event sopi lazada jadi id banyak event itu 11-11 saya mau coba jawab kenapa karena itu salah satu strategi marketingnya karena kan di tanggal cantik gitu jadi mungkin itu udah strateginya kayak setiap bulan kayak 10-10 11-11 nanti mungkin bulan depan ada lagi 12-12 jadi itu strategi marketingnya seperti itu pak oke itu jawaban umum jawaban khusus lagi ada dibalik itu kenapa karena lebih menarik konsumen buat jadikan pasti banyak diskon besar-besaran jadi di tanggal itu konsumennya jadi makin wah di tanggal ini lagi gede-gedean diskonnya jadi sekalian aja beli semua-semua yang udah ditaruh di meja apa di apa namanya di keranjangnya gitu loh jadi tinggal langsung di check out gitu oke bagus jawaban ayu ada lagi yang lain apa saya yang beda kenapa apa saya boleh 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 karena sekarang diadakan itu karena masyarakat semuanya itu menarik perusahaan sana gitu apa mendapat apa karena ada perusahaan kan masyarakat-masyarakat semuanya menarik gitu apa ada sistem dalam masyarakat gitu bapak oke oke supaya menarik gitu bapak nah oke tadi kena lebih ke pemasaran ya ada informasi yang lebih menarik sebenarnya ya yaitu apa seluruh Indonesia seluruh Indonesia itu bantuan dari negara yang 600 ribu per bulan yang memiliki BPJS ketenaga kerjaan itu cair seluruh Indonesia itu sebenarnya jadi bantuan yang 600 ribu bagi yang memiliki kartu ketenaga kerjaan itu cair seluruh Indonesia itu tepat di tanggal 11 bulan 11 sehingga tahu informasi itu di awal oleh perusahaan online shop itu digunakan selain eventnya 11-11 kayak kemarin 10-10 itu yang 11-11 itu digunakan sekarang nah jadikan ketika cair tuh ya cair kan BPJS dari seluruh Indonesia dari 13 juta rakyat Indonesia dapat sekarang ini cair 1.2 juta gitu kan nah itu digunakan oleh online shop itu buat mereka promosi agar uang mereka itu dibelanjakan kepada para online shop itu sebenarnya nah itu salah satunya selain event yang tadi itu 11-11 sebenarnya mereka itu ingin ambil uang-uangnya kita yang udah cair sama perintah sehingga pergerakan ekonomi itu bisa bisa besar nah itu salah satu menangani COVID-19 itu ya ekonominya gitu salah satu caranya ya strategi marketing mereka jadi informasi jadi bernilai berharga sekali kembali ke tadi yang dan kemudian korupsi gitu ya tentang manajemen keuangan yang buruk ini berakibat kepada tadi itu korupsi segala macemnya nah itu memang betul berakibat signifikan kepada korupsi misalnya ini contoh di Bogor itu ada terjadinya silva anggaran silva itu berarti sisa anggaran sebanyak 1 triliun lebih itu ya berapa triliun tahun kemarin nah jadi kan misalnya perencanaannya itu satu tahun itu adalah katakanlah 5 triliun 5 triliun rupiah kan itu di perencanaan musren bank des musren bank daerah musren bank masyarak rencana pembangunan kan di anggarannya ini sudah di selot-selot ini kemana aja kemudian nanti ketika sudah pelaksanaan di akhir tahun Desember dilihat apakah ada sisa atau tidak kalau sisa itu dipotong tahun depan ini anggarannya karena ternyata tidak efisien tidak efektif tidak efektif tidak efektif itu maksudnya apa perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan maka dari itu manajemen keuangan juga harus bagus terkadang selain modus juga salah satu mismanagement dalam keuangan tapi memang korupsi ini paling besar pengaruhnya itu dari penyalahgunaan wawenang dari banyak ke situ penyalahgunaan wawenang suap-menyuap kalau manajemen mungkin kecil karena sekarang itu semuanya via online pembayaran segalanya online semuanya transport segala namanya jadi kelihatan tracknya jadi ketika mereka misalnya dilihat dari track itu dari segi manajemennya mudah kebacanya tapi kebanyakan itu adalah suap-menyuap gitu ya dan penyalahgunaan wawenang di segi korupsi mah gitu ya gitu sih oke ada lagi pak saya mau bertanya pak ini kalau misalkan di dunia organisasi pak ada nih salah satu anggota organisasi yang apa ya yang sulit untuk dipimpin nah bagaimana strategi mengatasi si anggota tersebut pak yang tidak mengikuti kebijakan yang telah disepakati bersama oke oke makasih Agang nih gambarnya unik juga nih gambar apa gambar di zoomnya ya oke bagaimana caranya mengatasi orang yang susah diatur yang tidak taat pada pimpinan yang apa namanya susah dipimpin pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang siap dipimpin pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dia bisa mendengar apa aspirasi yang di bawahnya ketika kita menghadapi orang kita itu nih uniknya dalam manajemen dan pemimpinan kita menghadapi berbagai macam orang kita terbiasa untuk melihat bagaimana psikologi orang gitu ya bagaimana perilaku mereka mempelajari kan nah ini penting nih seorang humah seorang jurnalis penting bisa membaca perilaku orang ini penting ya ketika misalnya nih kalau kita sudah mewawancara kita bisa ketika yang kita hadapi sudah tahu nih dari segi gesturnya misalnya dari laut wajahnya luar biasa kalau bisa baca nah itu butuh 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 latihan sama ketika kita menghadapi orang yang seperti ini yang pertama yang pertama kita dekati mereka dekati kira-kira kira-kira kenapa dia itu tidak menurut tidak mau melaksanakan apa yang kita katakan apakah dengan apa karena metode kita dalam memberikan perintah misalnya atau apa nah ini kita lihat seperti apa nah tapi jangan sampai energi kita habis oleh orang yang tidak mau bekerja orang yang tidak mau menurut organisasi dan ini adalah karakter kalau dia tidak menurut pada pimpinan pada aturan organisasi maka itu gambaran nanti di masa depan dia seperti apa dia mungkin cocoknya mungkin calon pengusaha kalau pengusaha dia susah diatur susah diberikan perintah segala macam kalau enggak dia harus dibaca dulu dia itu tidak menurutnya kenapa apakah karena yang kita sampaikan itu caranya kurang tepat atau dia tidak suka di bagian tersebut atau misalnya yang ketiga karena dia sudah tidak apa sudah misalnya itu sudah tidak mau diorganisasi itu tergantung keputusannya dari kalian apakah mau cara yang halus pendekatannya cukup lama artinya itu dibutuhkan kesabaran dari kita atau cara yang tegas dikeluarkan dari organisasi karena kenapa karena kalau dalam organisasi itu sistem apalagi kalau orang yang kita pimpin itu yang kita dipimpin itu adalah orang yang yang besar ketika ada atau tidaknya dia misalnya ketua bidang ketua bidang tidak aktif tidak nurut kan itu bidang itu bagian dari organ tubuh dalam organisasi sama misalnya dalam tubuh manusia misalnya kalau ada satu fungsi jantung paru-paru misalnya atau ginjal atau usus atau lambung hati ada satu yang tidak bekerja dengan baik apa akibatnya pasti organisasi itu sakit sama organisasi juga ketika ada satu bidang yang tidak jalan yang tidak mau nurut yang tidak bisa dipimpin maka akibatnya itu akan berpengaruh kepada kebajalanan organisasi tersebut akan mengalami kesakitan makanya yang dilakukan adalah kalau tidak dikeluarkan pilihan yang kedua restrukturisasi kalau dia seorang staff bisa itu diganti dengan yang lain saya enak hati kalau harus dikeluarkan yaudah gantikan dengan yang lain kerjaan tersebut jadi jangan sampai juga energi kita habis sama orang yang tidak mau bekerja justru habiskan energi kita kepada orang-orang yang mau bekerja namun kalau dia misalnya ini sebenarnya potensi dia bagus di organisasi kalau dia kerja dia punya kemampuan misalnya pemampuan desain pemampuan apa kalau dikeluarkan sayang maka pakai cara pendekatan kenapa dia bisa seperti itu oh ternyata dia kurang diperhatikan sama pemimpinnya oh ternyata kurang kedekatan secara emosional kita kepada dia maka kita harus lakukan pendekatan emosional mencoba bersahabat dengan dia mencoba kita menyesuaikan diri dengan dia kalau dia orangnya itu punya kemampuan punya istilahnya itu punya pengaruh dalam organisasi tersebut jadi harus lihat dulu dia itu posisinya dimana kepala bidang atau staff kemudian juga apakah dia punya kemampuan karena yang kita butuhkan orang dia atau seperti apa ketika misalnya dia orang seketua bidang dia masuk dalam lingkungan lingkungan BPH misalnya pengurus harian maka coba kita pakai strategi yang halus dulu pendekatan secara emosional mendekatkan diri ajak ngopi ajak makan ketika ulang tahun kita ucapin selamat ketika dia sakit kita jenguk ketika dia misalnya lagi kesusahan kita bantu ketika itu lakukan insyaallah dia akan mau menurut sama kita jadi kan orang itu mau menurut kalau kita selalu memberikan sesuatu kepada dia memberikan sesuatu ini tidak hanya maksudnya itu materi tapi memberikan pengalaman memberikan solusi memberikan problem solving kepada dia permasalahan 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 keluarganya permasalahan keuangannya atau permasalahan yang kedua adalah kita selalu memberikan perhatikan memberikan perhatian itu kan pemberian semakin kita sering memberikan kepada dia sesuatu bukan hanya materi maka dia semakin menurut kepada kita apalagi misalnya junior itu sih yang bisa kalian lakukan ketika misalnya dia udah susah di bidang tersebut yaudah dikeluarkan atau direstrukturisasi diganti dengan yang lain kalau di profesional udah diganti udah dipecat kalau kita gak profesional dan nurut sama pimpinan ketika mahasiswa apalagi nanti ketika dia keluar dari mahasiswa ketika udah lulus dia pasti sulit itu itu ya ya Pak baik terima kasih oke itu paling ya kuliah hari ini mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hikmah hikmahnya yang Bapak sampaikan ya mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses jadi orang yang punya manfaat kepada lingkungan sekitar sehingga ilmu yang Bapak sharingkan disini ya yang Bapak berikan ya hari ini bisa memiliki manfaat untuk kalian dan bisa termotivasi untuk kalian semua dan motivasi yang paling bagus adalah motivasi dari diri sendiri itu saja dari Bapak memaafkan jika ada kekurangannya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh